Bismillahirrahmanirrahim Dan sebagainya dukungan moral Dan juga malah juga bantuan dengan nyawa dan sebagainya Ada pun syafaat Maka dia ini intinya adalah pada dukungan melalui sisi jah Yaitu dari sisi kebesaran Boleh jadi kalau orang yang doif itu minta bantuan kepada pemerintah Dia tidak dipercaya dan tidak dianggap Tetapi tak kalah orang yang dipercaya itu Dia datang kepada si raja tersebut Atau si pembesar tersebut Raja yang para pembesar itu kenal dia Maka permintaan dia pun untuk membantu orang tadi dikabulkan Inti syafaat itu adalah bantuan dari sisi jah Dari sisi kebesaran Baik ini asalnya Walaupun bukan berarti syafaat itu hanya untuk orang-orang yang terpercaya saja Keumuman kaum muslimin mereka juga berhak Untuk melaksanakan masalah syafaat Melaksanakan keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala Barang siapa memberikan syafaat yang baik Maka dia akan mendapatkan bagian dari pahalanya Dan berhak melaksanakan keumuman hadis Rasulullah Berilah syafaat Berilah syafaat niscaya kalian mendapatkan pahala Yang diperintahkan nabi seluruh kaum muslimin Bukan hanya orang-orang yang terpercaya Di sisi raja saja Tapi ini keumuman kaum muslimin Intinya syafaat itu adalah dari sisi jah Dari sisi apa? Kebesaran atau tingginya nilai orang tersebut Di sisi orang yang diseru Ada pun ta'awun ini bersifat umum Boleh jadi dengan jah Dengan kebesaran, kewibawaan, martabat yang tinggi Boleh jadi dengan harta Boleh jadi dengan nyawa Boleh jadi dengan tenaga Boleh jadi dengan buah pikiran Dengan ilmu dan pengalaman Dan seterusnya Dan juga apa? Dengan doa-doa kepada Allah Dan sebagainya Ini ta'awun Dia bersifat lebih umum Syafaat boleh jadi Dia dalam perkara yang baik Boleh jadi dalam perkara yang buruk Sebagaimana pembahasan yang terkait dengan Ayat An-Nisa tadi Ta'awun juga sama Sebagaimana di awal-awal Ayat Al-Ma'idah Ada yang buruk Ada yang baik Ada yang dalam sisi ketakwaan Ada yang dalam sisi dosa Dan sikap melampaui batas Dan seterusnya Itulah intinya Wallahu a'lam Walhamdulillahi rabbil alamin